Namun Erka tidak percaya. Rada meminta Erka untuk tidak khawatir dan mengatakan Mohan hanya memiliki Rada dan Erka. Rada meminta Erka dan Madu berkemas untuk bulan Madu. Bitu mengatakan soal Sultan kepada Erka. Erka kemudian meminta Bitu untuk menyingkirkan Sultan. Madu ternyata menguping pembicaraan Erka dan Bitu. Madu kemudian mengobati luka di bibir Erka dan menanyakan soal Sultan yang membuat pernyataan itu. Erka mengatakan dia ingin bicara pribadi dengan Sultan. Di sisi lain, Sultan menyiapkan makanan. Madu menghubunginya namun diabaikan oleh Sultan. Arya senang Madu menghubungi Sultan. Arya mengangkat telepon itu dan menanyakan kabar Madu. Sultan meminta HP-nya dari Arya dan menyuruhnya menyingkir. Sultan meminta Madu untuk tidak ikut campur dan mengatakan kalau Madu tidak ada hubungannya dengan ini. Madu menanyakan apakah pengakuan Sultan itu benar adanya. Sultan mengatakan Klaumohan memang ayahnya. Sultan tak ingin bicara pribadi dengan Erka. Madu mengatakan Erka siap mengklarifikasi kebaneran tentang ayahnya. Sultan akhirnya setuju bertemu Erka. Madu dan Erka menemui Sultan. Madu meminta Erka tenang. Selama Sultan tidak aneh-aneh maka dia akan dan. Madu dan Erka berpelukan dan berharap semua akan baik-baik saja. Kemudian Sultan mengetuk kaca mobil mereka. Erka meminta Bitu pulang dan menemani Radah. Sultan juga meminta Madu pergi. Madu dan Bitu pergi. Erka dan Sultan kemudian terlibat perdebatan. Erka menuduh ini semua hanya modus Sultan untuk mendapatkan Madu. Erka mulai emosi dan menuduh ini itu. Sultan mulai kesal. Sultan mengatakan perlakuan buruk Mohan Kemira. Erka tak peduli dan menghina Sultan dan menuduh Sultan dan Mira pembohong. Kemudian datang polisi. Erka mengatakan kalau Sultan adalah preman. Erka memfitnah Sultan. Sultan digiring ke mobil polisi. Erka tersenyum puas. Erka kemudian pulang. Madu kemudian menanyakan hasil pembicaraan tadi. Namun Erka berkilah. Kemudian Madu dan Erka melakukan ritual pecah kelapa. Tiba-tiba Sultan datang dan memecahkan kelapa itu dan mengatakan ini langkah pertama ibunya masuk rumah itu. Mira masuk dan Sultan memeluknya sambil mengatakan kalau itu adalah rumahnya. Sultan menanyakan apakah Erka kaget dengan kedatangan Sultan. Sultan pun mengatakan ini itu. Erka meledek Sultan telah mengarang cerita. Erka meminta Sultan pergi. Namun Sultan tidak mau dan mengatakan dia memiliki hak atas Mohan. Selama Mira belum sembuh dan kehormatannya kembali maka dia tak akan pergi dari rumah itu. Erka membentak Sultan. Sultan tetap tidak mau dan menantang Erka untuk memanggil polisi dan media. Sultan akan mengungkap semuanya siapa Mira dan mengapa dia berada di rumah itu. Rada pingsan. Mira memilih kamar Siki karena nyaman. Namun Erka tidak percaya. Rada memilih kamar Siki.